Segmen kali ini kami akan menjawab satu dari beberapa vlog yang masuk ke Instagram kami yang bertanya tentang cara memasak dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, kira-kira kali ini masak apa ya, Chef kita? Ini dia sajian istimewa di Jawa Tengah. Tanya dong, Chef. Hai, jumpa lagi dengan saya, Chef Ricky, dalam segmen Tanya Dok, Chef. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di media sosial net Jawa Tengah. Ini dia. Halo, Chef. Aku baru pertama kali mau masak buntut. Dan aku bingung mau dimasak apaan. Tanya dong, Chef. Oke, berbicara soal buntut. Memang susah-susah gampang. Kali ini saya akan mencoba mengolah buntut untuk menjadi suatu makanan khas semarang, yaitu buntut bongso semarang. Dan ini dia bahan-bahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita langsung ke tahap berikutnya. Kita akan mulai mengolah bahan-bahan bumbu-bumbunya. Haluskan dulu semua bumbu-bumbunya. Kita akan mengblender. Di sini kita gunakan kemiri yang sudah disangrai karena akan meningkatkan rasa harumnya. Dan mengeluarkan sedikit minyak untuk aromanya yang lebih khas. Di sini saya menggunakan sabai merah besar. Untuk mengurangi rasa pedasa, kita dapat membuang bijinya sesuai selera. Lalu kita gunakan sabai rawit merah di sini sesuai selera. Di sini saya akan menggunakan dua, cukup dua saja untuk tingkat kepedasan yang sedang. Kita beri sedikit air. Kita blender, jangan terlalu halus. Di sini semua bumbu saya proses mentah. Karena kita akan menumisnya dari awal untuk meningkatkan rasa khas gongso-nya. Kita panaskan minyak kurang lebih 100 mililiter. Di sini saya menggunakan buntut yang sudah dimasak terlebih dahulu, direbus kurang lebih satu jam. Kita menggunakan oksilnya yang berukuran diameter 3 sampai 4 seti. Lalu kita memasukkan daun-daunan rempas seperti daun jeruk. Kita tumis sampai harum dan sedikit berubah warna menjadi lebih tua. Di sini saya menggunakan terasi yang sudah dibakar, lalu kita beri sedikit minyak panas. Kita tambahkan terasinya, cukup setengah sendok set. Oke, setelah baunya harum, tidak bau mentah lagi, dan warna juga lebih menarik. Lebih tua ya warnanya, jadi kita tambah sedikit air. Kita beri bumbu. Di sini saya memakai chicken coder, gula pasir. Setelah bumbu semua tercampur rata, kita masukkan buntutnya. Untuk penggunaan buntutnya, saya menggunakan buntut lokal dengan diameter 3 sampai 4 cm. Sesuai dengan wadah yang akan dipergunakan. Kita campur, agar bumbu kerasapnya rata. Memasak buntut gongso, kita gunakan api sedang karena kita perlu mematangkan bumbunya dan biar bumbu tersebut merasuk, meresap sampai ke buntutnya. Dan perlu diperhatikan, memasak buntut gongso tidak perlu waktu yang terlalu lama agar kualitas buntutnya tetap terjaga dan tidak hancur. Sambil menunggu bumbunya meresap, sebentar lagi kita persiapkan untuk platingnya. Buntut gongso cocok disajikan dengan nasi hangat dan taburan bawang goreng. Di sini saya akan menyiapkan plating dengan nasi hangat dan sedikit ganis. Oke, kita mulai tata di tiring yang sudah kita plating tadi. Lalu kita beri sedikit bumbu, sisa-sisa bumbu yang tadi di atasnya. Finishing untuk meningkatkan rasa gurih dan meningkatkan selera makan, kita tambahkan taburan bawang goreng. Oke, ini dia buntut gongso semarang, sudah siap dihidangkan. Oke, setelah tadi kita mengetahui cara pembuatan buntut gongso, saatnya kita menikmatinya. Yang jelas dagingnya tidak alot, empuk, bumbunya meresap, ditambah dengan taburan bawang goreng menimbulkan rasa gurih, dan dalam satu kesatuan masakan ini menimbulkan rasa yang endes. Itu tadi tanya dong chef yang telah menjawab pertanyaan Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya ke chef-chef andalan Jawa Tengah, bisa langsung kirimkan vlog Anda ke Twitter atau Instagram kami di atnejateng. Terima kasih.